selamat siang pemirsa channel kosento salam sukses salam semangat salam sehat untuk kita semua tentunya untuk Indonesia maju inilah update terkini tanggal 10 Juni 2022 pukul 12 siang saat ini pelintasan sebidang sedang disiapkan atau sedang dilakukan pengecoran inilah akses yang lama nantinya akan dialihkan ke sini yang saat ini sedang dilakukan pengecoran tempatnya masih satu ruas lagi yang akan dicor nantinya akses alat-alat berat atau akses masyarakat bisa menggunakan jalur ini karena nantinya area di sisi sebelah kiri ini akan dibongkar dan tentunya mobilitas pemasangan rel akan segera dilakukan bila mana area dari pintasan sebidang ini telah selesai atau telah mengeras dan bisa dilalui oleh alat-alat berat dan pemasangan rel tentunya akan berlanjut sampai ke area stasiun keluar dan nantinya bisa berlanjut sampai ke arah Jakarta karena nantinya memang pemasangan rel akan dimulai dari area tegak luar ini dan inilah nantinya tiang-tiang yang akan digunakan untuk lintasan yang sesungguhnya yang nantinya akan akan dibuatkan jembatan khusus untuk akses masyarakat yang nantinya akan menggunakan kereta cepat yang langsung naik dari stasiun tegak luar ini dan tentunya juga akses masyarakat bisa menggunakan nantinya dan yang kekiri ini adalah yang mengarah ke gede bagi atau ke arah cimen cerang dimana nantinya akan ada stasiun feeder sambil menantikan pemasangan jembatan akses yang resmi atau yang akan nantinya digunakan saat ini tentunya pergerakan dari pemasangan rel bisa segera dilakukan bila akses ini bisa selesai kita harapkan 12 hari kedepan sudah ada perkembangannya Hai demikian update dari channel aku Santo yang menginformasikan pengocoran lintasan sebidang yang melintas di atas jalur rel kereta cepat tampak rel yang sudah disiapkan tinggal dilakukan pengocoran ikutilah terus update-update selanjutnya jangan lupa di subgrade channel Eko Santo ini demikian salam sukses salam semangat salam sehat untuk kita semua dan tentunya untuk Indonesia maju dari area Tegaluar saya ucapkan selamat beraktifitas dan selamat siang terima kasih terima kasih